Loncang KTKP, siap, 86. Peredaran miras di Semarang ini sangat banyak. Banyak kita lihat di mana-mana, hampir di semua warung remang-remang itu ada. Terutama miras-miras yang di dalam lokal, yang ilegal, baik itu yang bermerek maupun yang diatua sendiri. Yang namanya minuman keras, yang jelas dia merusak, merusak tubuh. Dan bagi yang meminumnya, itu akan mendapatkan efek mabuk. Jadi dia akan berani. Apabila, 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 seperti dikonsumsi oleh orang-orang yang cenderung berbuat kriminal, ya itu tadi, mereka akan berbuat anarkis dan melakukan dendakan-dendakan kriminal. Maka orang yang normal pun, kalau mabuk, ya jadi mudah terlut emosinya. Jadi meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kami dari Posek Semarang Timur dan Posek Gensari akan melakukan operasi gabungan dengan sasaran adalah miras. Kami akan adakan sampel berapa tempat, dan kami akan hantikan minuman keras di situ. Apabila ada, akan kita amankan. Sasaran pertama kita ada di bawah jembatan, itu tempat itu namanya daerah Tanggul. Itu memang banyak, dan warga-warga desainnya juga-juga resah. Pak, ini minuman apa? Lagi-lagi saja ada. Hah? Bisa. Bisa. Ini enggak apa? Campurannya apa? Ciu? Tidak tahu. Ini siapa? Oh. Di sini. Rumahnya siapa? Tidak tahu. Tentas? Jualnya mana? Di jalan. Yang jualnya mana? Kamu yang jual? Pak, Pak, Posek. Apa yang jual? Ya. Apa ini? Minuman apa ini? Ciu. Ciu campur apa? Ciu warnanya putih loh. Ini campur apa? Ciu campur jahe itu. Ciu campur jahe? Yang nyampur siapa? Ngeplos? Tidak, tidak ngeplos. Sisa ciu lainnya mana? Ambil di mana ciu-nya? Darah itu sudah bisa dibilang turun-temurun. Jadi dari mulai dulu sampai sekarang, penjualnya ya itu, dan dia sudah turun dari kakeknya, terus ke anaknya, dan memang pusatnya di situ. Sisa ciu. Bapak? Banyak? Ciu. Sudah dicampur, Giseng. Ini Seng ini. Di campurnya langsung ini. Ngeplos ini. Itu barang samen bukan? Itu barangmu dong. Jadi saya sendiri juga heran, kenapa di tempat seperti itu orang-orangnya juga masih saja membeli minuman kelas di situ. Kalau kita tinjau dari sisi kesehatan, ya pasti sangat tidak baik karena botolnya botol bekas, penyimpanannya pun sembarangan, ya itu sangat berbahaya. Bapak tadi beli sebotol itu berapa harganya? Nah, satu botol berapa? 10 ribu, satu botol. Tadi udah minum berapa botol di sini? Dua, 20 ribu. Kesini biasanya berapa hari? Sekali? Setiap hari? Sehari sekali ke sini? Setiap hari berarti ke sini? Ternyata pada saat melakukan razia, di sana ada orang yang membeli juga dan ternyata itu adalah orang tua. Berlaku seperti ini menurut saya tidak baik karena dia tidak memberikan teladan bagi rahasia muda. Siang hari, bukannya dia pekerja, ternyata malah mabuk-mabukan di tempat peti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Jadi di lokasi berikutnya ini, yang menjual meras adalah orang Ibu. Ini pada saat kita geledah, ternyata kita hanya menemukan beberapa botol, sekitar 4 botol. Tapi kembali lagi, saya tidak percaya di tempat seperti ini hanya mempunyai sekian botol. Dan kami pun melanjutkan pembeledahan. Karena ada ruangan atau, Bu? Bisa dibuka, ya? Tidak, Pak. Buka dulu, ya? Buka dulu. Jadi pada saat kami laksanakan perbedahan di dalam, kami lihat sekeliling. Ruangannya memang sangat kecil. Tapi di dekat ruang tidur, di seberangnya ada ruang lagi, ruang kosong. Saat kami coba masuk dari dalam, ternyata tidak bisa. Akhirnya kami coba mutar keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.